Intro Kasus kegerasan dalam rumah tangga yang tengah menerpa rumah tangga dari pasangan Reski Bilar dan Lesti tengah ramai menjadi perbincangan yang cukup hangat di kalangan publik Banyak sejumlah publik figur yang ikut menanggapi kasus KDRT yang dialami oleh penyanyi dangdut Lesti Kejora Salah satunya artis Melanie Subono yang baru-baru ini menyampaikan terima kasih kepada Lesti Melalui unggahan di media sosial Instagram pribadinya pada hari Minggu Melanie Subono mengunggah sebuah gambar bertuliskan ucapan terima kasih kepada Lesti Terima kasih Lesti tulis Melanie pada unggahannya Unggahan Melanie itu bukan tanpa alasan Dirinya memberikan ucapan terima kasih kepada Lesti atas keberaniannya melaporkan KDRT Yang ia terima dari sang suami Reski Bilar kepada pihak polisi Melanie memuji langkah dari Lesti Kejora yang berani melaporkan tindak kekerasan yang dilakukan suaminya Reski Bilar ke pihak berwajib tanpa ada drama di media dan infotainment terlebih dahulu So sambil mengirimkan doa mengirimkan kekuatan kalau ini semua benar adanya gue mau bilang terima kasih Why karena melapor gak pake ke sejuta infotainment nangis-nangis dulu dan drama umbar ini itu Langsung visum dan dilapor tulis Melanie Subono pada keterangan unggahannya Melanie menilai langkah dari Lesti Kejora yang langsung melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya merupakan suatu hal yang berani Ia mengatakan jika di luar sana banyak korban KDRT yang takut untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya Karena dengan mata kepala gue sendiri seumur hidup gue lihat hal kayak gini yang dipupuk pembiarannya ribuan wanita diam Lo wanita kuat Terima kasih sudah melapor ke yang berwenang Lo adalah influencer Terima kasih sudah membiarkan follower lo lihat bahwa it's oke untuk perempuan melapor Ujar Melanie Ia juga mengingatkan kepada para pengikutnya yang menjadi korban KDRT atau bentuk kekerasan lainnya Untuk tidak takut melaporkan hal tersebut dan tidak perlu takut akan hal itu Karena menurutnya itu bukanlah merupakan sebuah aib bagi korban Gak perlu malu Pemukulan Kekerasan Itu salah apapun alasannya Walaupun kita dipukul duluan Jadi korban itu bukan aib Aib itu yang mukul dan hanya dilakukan oleh orang-orang yang menganggap yang dipukulnya itu lemah Sambungnya Dalam unggahannya tersebut Melanie Subono mengaku jika dirinya tidak mengenal Lesti Kejora secara personal Bahkan dirinya mengatakan jika dahulu tidak suka kepada pedangdut tersebut Hingga sering ia hina karena namanya kerap muncul di media Untuk dimintai tanggapan akan sesuatu peristiwa yang tengah viral Lesti, gua gak kenal pribadi Dulu malah suka gue hina karena dikit-dikit di media nulis apa kata Lesti Tulis Melanie Namun dengan mencuatnya kasus tersebut Melanie mengatakan jika dirinya sangat ingin bertemu dengan Lesti Kejora Dan mengucapkan rasa terima kasih dan mengapresiasi atas kebaraniannya melaporkan kasus KDRT tersebut Terima kasih telah menonton